Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang saya hormati para narasumber Dan tentunya juga tidak lupa sangat saya hormati rekan saya Redaktur Republika Mas Nasih Yang sering muncul biasanya di DPP Kemudian juga yang sangat saya hormati Saya takdimi para alim, para ulama, para masayih Pimpinan-pimpinan pondok Serta seluruh pengurus LDI Dan baik pengurus maupun yang bukan pengurus yang saat ini Di luar LDI juga ada yang ikut di dalam webinar ini Dan tentunya seluruh peserta webinar yang sangat saya cintai Izinkan pertama kali terlebih dahulu saya menyamakan Terima Allah melaksanakan webinar ini Yaitu untuk menuju pondok pesantren yang sehat Di era pandemi COVID-19 ini Salawat serta salam juga saya aturkan kepada jujurkan Alhamdulillah Para sahabat Nabi, para tabihin, tabi-tabiin, ulama-ulama ushaliqin Seiring dengan doa dan syukur kami Alhamdulillah jazahumullah khairah Juga kepada seluruh narasumber Dan seluruh peserta webinar Pondok sehat di era pandemi COVID-19 ini Semuanya saya doakan, saya syukuri Alhamdulillah jazahumullah khairah Ibu dan Bapak sekalian Para Kiai yang sangat saya hormati Memang pada era pandemi COVID-19 ini Dimana sekolah-sekolah umum Sebetulnya masih belum full Bahkan boleh dikatakan Belum diizinkan untuk masuk Dalam belajar Dalam kegiatan belajar mengajarnya Belum masuk pada kelas Akan tetapi dalam hal ini Pondok pesantren telah mendahului Yaitu memberanikan diri Berdasarkan keputusan Kementerian Agama Yang telah mengizinkan Kurang lebih sekitar 8.085 Pondok pesantren Untuk kembali membuka Pondoknya Untuk menerima siswa-siswa Santri-santri Untuk mengeliti kegiatan belajar mengajar Dalam lini Pondok pesantren Memang pada lini paling depan Untuk memberanikan diri Memulai dalam teknik Ajar-mengajar Karena memang Pondok pesantren Tidak hanya sekedar mengajarkan Tentang ilmu kauniah Keduniaan Akan tetapi terutama Pembinaan karakter Pembinaan mental Yang perlu Aplikasi langsung penerapan Di dalam kehidupan sehari-hari Itu dilaksanakan di Pondok pesantren Itu tidak bisa dihindari Sementara itu Pandemi COVID-19 ini Sampai saat ini Dan diperkirakan oleh Pala ahli dan akademisi Masih belum akan selesai Dalam waktu yang dekat Tentu Kegiatan belajar mengajar Tidak boleh berhenti Pembinaan terhadap Generasi penuh Tidak boleh berhenti Ini menjadi tantangan tersendiri Sementara Ada pemberitaan di media Beberapa Pondok Yang sudah mulai Ada kejangkitan Ini merupakan Sebuah keprihatinan Yang kita Perlu untuk Mengantisipasi Kita sharing pengalaman Sharing bagaimana Mengelola Pondok Agar ada sebuah Standar protokol Yang jelas Sehingga kita ini Beristiar Dalam rangka Pondok kita ini Supaya sehat Di dalam aktivitas Walaupun menghadapi Masalah pandemi COVID-19 ini Ini yang harus Segera kita Laksanakan Kita antisipasi Sehingga kegiatan Belajar mengajar ini Bisa berjalan dengan baik Dengan dasar itulah Karena sebetulnya Di Indonesia ini Ada Sekitar lebih dari 28 ribu Pondok santren Yang tentunya Kalau kita hitung Secara Santrinya Tentu akan sangat Banyak sekali Ini semua adalah Generasi-generasi Terus Yang harus Dibina Pendidikannya Dalam bidang Dinia keagamaan Usuk Agar Santri-santri ini Menjadi Sesuatu Kedepan Menjadi harapan Bangsa kita Dalam rangka Membangun Bangsa dan negara ini Ini pendidikan ini Tidak boleh berhenti Sementara COVID-19 sudah Breder sedemikian rupa Maka dalam Kesempatan ini Sebetulnya Keinginan mulia Dari rekan-rekan Adalah Bagaimana kita Kita sharing Tentang pengelolaan pondok Baik dari praktisi Hadir di tengah-tengah kita Nanti adalah Gus Rosin Dari Ketua Atau Koordinator Robitoch Ma'ahid Islamia Yang membawai Pondok-pondok Pesantren NU Yang sedemikian Banyak Tentunya Beliau dengan Pengalamannya Luar biasa Kita harapkan Untuk bisa Memberikan Contoh Memberikan Hal-hal yang Sekiranya Bisa kita Adopsi Oleh seluruh Pondok-pondok Pesantren di Indonesia Dalam mengatasi Pandemi COVID-19 Hadir juga Narasumber Yang luar biasa Kalau menurut saya Dari Drivit Universiti Australia Pak Dr. Diki Beliau tidak asing Di CNN Kalau kita melihat Seringkali muncul Terima kasih Pak Diki bersedia Meluangkan waktu Untuk Melaksanakan Mengikuti Menyampaikan Pengalamannya Dalam webinar ini Juga Dari Kementerian Kesehatan Ada Dr. Ani Beliau luar biasa Juga seringkali Kita melihat Di televisi Ilmu-ilmu Beliau inilah Yang kita harapkan Mampu Untuk diadopsi Pondok-pondok Pesantren Dalam langkah Mengelola Pondok-pondok Pesantren Sekaligus Menjadi Pondok-pondok Pesantren Sebagai Sebuah lingkungan Yang sehat Bagi para Santri Dari Kementerian Kesehatan Alhamdulillah Pak Direktur Atau yang mewakili Pak Wardoyo Atau yang mewakili Juga Insya Allah Nanti juga Memberikan Rambu-rambunya Bagaimana Rambu dari Pak Wardoyo Mohon maaf Dari Kemenang Juga akan Memberikan Rambu-rambu Sesuai dengan Aturan yang telah Dikeluarkan Untuk Operasionalnya Pondok-pondok Pesantren Ibu dan Bapak sekalian Momen ini menjadi Sangat penting Sekali Kita tidak ada Kata terlambat Dan kita harus Selalu mereview Semua apa Yang kita lakukan Untuk dijadikan Untuk dijadikan Sebagai solusi Yang terbaik Protokol kesehatan Protokol kesehatan Saya melihat Pemerintah juga Tidak kurang-kurang Di dalam Mengelola Di dalam Mensosialisasikan Protokol kesehatan Bahkan Nanti juga Insya Allah Akan disampaikan oleh Dari Satgas Covid DPPLDI Dr. Dhani Pramudia Yang akan Juga menyampaikan Karena kita sendiri Juga sudah Membentuk Satgas Covid-19 Yang telah membuat Protokol-protokol Petunjuk-petunjuk Dalam langkah Pengelolaan Karena kegiatan kita Adalah ada Kegiatan pengajian Kegiatan sholat sehari-hari Kegiatan jumatan Kegiatan pondok Sandren dalam Proses belajar-mengajar Maka panduan-panduan itu Itu menjadi Sangat penting Untuk ditaati Oleh semua pondok Ini adalah Bentuk ikhtiar Ini adalah Bentuk ikhtiar Agar pertolongan Allah Bisa Turun Kepada kita semua Dalam menjalankan Pengertian kita Ibu dan Bapak sekalian Ini adalah Sesuatu yang Kenisayaan Tidak bisa tidak Memang mau tidak mau Pondok santren ini Harus beroperasi Akan tetapi Juga harus Terus dibimbing Dipandu Agar Kesehatan santri Bisa terjaga Alhamdulillah Pondok-pondok Di dalam LDI Sudah kita lakukan Pemanduan Akan tetapi Memang kita harus Juga mengakui Belum ada Keseragaman Yang sekiranya Ketaatan Sama-sama Dalam rangka Kita melaksanakan Pemanduan ini Melaksanakan Pertujuk panduan Disinilah Maka Kita harapkan Ada pemerataan Informasi Tentang protokol Kesehatan dan Panduan Dalam pengelolaan Pondok Pada Webforum Webinar ini Adalah salah satunya Kita menghilangkan Persepsi Gap Persepsi Jadi Jarak Persepsi Yang berbeda Kita menghilangkan Juga Menghindari Terjadinya Gap Digital Yaitu Kemampuan Dalam kita Ini Karena Digital menjadi Penting Pada saat ini Bahkan Pondok pun Juga menerapkan Teknologi digital Dalam proses Ajar-mengajar Maka Kita mencoba Mengeliminir Adanya Gap Sehingga Semua Mempunyai Standar Standarisasi Yang sama Di dalam Mengelola Pondok Yang tujuannya Adalah Untuk membuat Menciptakan Santri-santri Yang berkualitas Berkarakter Dan tentunya Tetap Dalam koridor Kesehatannya Tetap Terjaga Kualitas Kesehatan Juga menjadi Sangat penting Karena Kualitas Generasi Muda Kita Sangat Tergantung Dari Kualitas Kesehatan Untuk itu Saya berharap Seluruh Warga LD Yang ikut Maupun Pondok-pondok Non-LD Yang pada saat ini Ikut Mohon Ini bisa dijadikan Sharing Tempat sharing Ini bisa dijadikan Pengetahuan kita Untuk bersama-sama Saya pun Juga masih Ikut Belajar Di dalam Pengelolaan Ini Untuk bisa Membawa Santri-santri Kita Kepada Kesehatan Yang optimal Semoga Dari para Masumber Saya sekali lagi Mengucapkan terima kasih Atas komitmennya Di dalam Memberikan pengarahan Nanti mengisi Hadir pula Di sini adalah Ada FKKI Forum Komunikasi Kesehatan Islam Ini adalah Berisi Para dokter-dokter Para ahli-ahli Juga kita undang Dan mohon Nanti bisa memberikan Sebuah masukan-masukan Agar kita Dalam mengelola Santri-santri Kita ini Bisa optimal Dan seluruhnya Semoga Yang terlibat Di dalam webinar ini Semoga ini Menjadi Jariah kita Sehingga Sebagai kontribusi Kita Terhadap umat Terhadap bangsa Dan negara ini Sehingga nanti Di hadapan Allah Diitung sebagai Sebuah jariah Yang luar biasa Di hadapan Allah Yang meninggikan Surga kita Demikian saya kira Sebagai pengantar Maka dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim Webinar Tentang menjadi Pondok Santrin Sehat Di era pandemi COVID-19 ini Secara resmi Saya nyatakan Dibuka dan dimulai Selamat berkarya Selamat bekerja Kami doakan Alhamdulillah Semoga Allah Memberikan berhasil Sukses Selamat lancar Barukah Dan dari Saya seakhiri Mohon maaf Kalau ada kekurangan-kekurangannya Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Jazakumul Telah menonton video ini Jangan lupa klik tombol subscribe Untuk menunjukkan dukungan ke channel LDI TV Dan klik tombol lonceng Untuk mendapatkan update video terbaru Wassalamualaikum Warahmatullahi 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 Warahmatullahi